Hai sinopsis sinetron buku harian seorang istri di SCTV malam ini 20 Maret 2022 episode 603 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku harian seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku harian seorang istri tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys dan terima kasih nah di awal scan kali ini Nana sedang melayani pelanggan dan Dewa berusaha membantunya namun karena masih citra Dewa nampak kesakitan Nana pun lalu menyuruh dewa untuk beristirahat saja di sini Dewa merasa tidak berguna sebagai suami bahkan Dewa sampai minta maaf kepada Nana lanjut di adegan yang lainnya Fajar nampak mendatangi Dewa Dewa yang nggak suka melihat Fajar dan dia mengatakan kepada Fajar kalau sudah memejarakan Mama Farah sehingga Fajar dia mengajak perang dengan keluarga Buwana namun Fajar tidak takut dan tidak gentar karena dia merasa kalau memang Farah bersalah sementara itu di tempat yang lainnya Koko sedang mengendarai mobil sendirian namun tiba-tiba Tony dan anak buahnya mengikutinya bahkan memepet-mepet mobil dari Koko Koko disini sangat kesal karena dipepet oleh Tony dan Tony sampai nekat memepet mobil Koko sampai Koko hampir terjatuh ke jurang di waktu yang lainnya Dewa sedang sendirian dengan Junior tiba-tiba Tony dan anak buahnya datang ia lalu menyerang Dewa Dewa pun berusaha untuk melawan namun Junior mau diambil Dewa berusaha melindungi sampai badannya dibukuli mungkin sampai disini dulu guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati